selamat menikmati bisa aja ya karena tadi power people karena power people barusan dengerin lagu yang mulai kebayin dari mulai bisa kan? bisa loh makanya saya pengen nanya ke Dega Dega pernah kebayang gak? kalau suatu saat studio drama tuh tutup apa sih yang akan terjadi? pernah dan saya waktu itu sempet hampir patah semangat cuman saya push through semangat lagi dan akhirnya semakin maju disini yang saya gak kebayang dan bisa kayak gini dan banyak yang membantuin jadi jangan patah, patah semangat waktu itu karena apa sih? apa yang bikin kamu pengen stop akhirnya? distracted, kurang fokus emang kita semua harus fokus walaupun banyak dikerjain, multitasking cuman diprioritaskan harus dan apa yang sampai akhirnya ini kan studio drama terus jalan udah berapa tahun sih berarti studio drama? udah dari 2011 jadi 7 tahun wow, 7 tahun tuh lumayan panjang loh itu panjang banget dan apa yang membuat kamu terus dari tahun ke tahun terus berpikir bahwa studio drama ini ada untuk mendukung musisi lokal apa sih? dorongannya tuh dimana gitu sebenarnya? saya merasa bahwa Indonesia tuh kaya banget budayanya dari apapun itu dan terutama musik ya dan kita tuh sekarang akhir-akhir ini film-film kita tuh udah naik banget dilihat oleh dunia banyak film-film yang masuk film festival bahkan masuk box office di Amerika nah musik kita tuh eksotis juga dan menurut saya bisa banget dilirik oleh dunia dan tinggal nunggu waktu nih saatnya pasti ada musisi-musisi kita yang keren banget dan mau terkenal dunia udah ada Rich Prime juga jadi tinggal kita sesuai lagi udah ada contohnya ya? sebenarnya sebenarnya Rich Prime juga itu cukup unexpected ya betul banget tiba-tiba rising dulu naik ada gak beberapa yang di studio drama yang kayaknya kayaknya bakal bisa dinaik nih? siapa ya? siapa ya? banyak sih gak bisa disebutin satu-satu karena semuanya ada potensinya banyak banget potensinya kamu bijak sekali itu jawaban paling aman sebenarnya tapi bijak bagus banget terima kasih dan kalau ngeliat dari apa yang kamu udah jalanin selama tujuh tahun terakhir di samping kamu juga sebenarnya kamu juga punya bisnis kan? tapi ketika ngeliat kamu ngejalanin studio drama apa sih yang kamu lihat yang kamu harapin supaya musisi lokal nih kalian tuh harus terus jalan, kalian tuh harus coba gitu apa pesanmu buat musisi lokal? jangan berhenti ngulik tetap penasaran curiosity itu key banget dan juga kalau mau tau lebih lanjut nih sediur drama tuh kerjasama sama from the corner kita tiap Oktober bikin festival namanya Archipelago Festival isinya adalah music conference dimana anda semua power of people bisa belajar tentang industri musik di Indonesia dan juga di seluruh dunia itu dia dan itu tuh 2 Oktober kalo liat Youtube-nya Youtube channelnya Sounds From The Corner tuh ada yang 2017 kemarin apa aja yang dibicarain banyak bintang tamunya dari Asia Tenggara dan lokal juga namanya keren-keren banget dari Guru ada Aryan ada banyak deh semuanya itu bisa belajar disitu dan kalo datang pasti banyak network baru juga yang bisa membantu karirnya ada materi khusus gak yang dibagiin disitu yang mungkin kamu gak akan power people gak akan dapetin di festival lain sejujurnya sih ini bisa dibilang festival conference musik pertama yang sangat amat luas bahasanya di Indonesia sih dan harapannya tahun ini akan menjadi lebih besar lagi untuk mengundang tamu-tamu juga dari Asia Tenggara jadi ini kesempatan kamu juga power people untuk memandangkan musiknya ke Asia Tenggara mungkin Ok jadi berarti gak cuman conference ya jadi ada conference dari jam 12 siang sampai jam 6 jam 6 sampai malem jam 6 sampai malem itu musik semuanya band-band dari Asia Tenggara main disitu wow pokoknya hidup banget ya hidup banget Archipelago banget ya Archipelago festival bisa thank you sekali lagi Dega thank you Ricky tepok tangan buat Dega wow thank you Dega udah datang sekali lagi udah sharing dari studio Rama saya mau ucapin terima kasih juga buat power people thank you buat semua yang udah dengerin buat power people yang mendengarkan lelah soalnya FM Medan Ramona FM Palembang Mix Radio Bandung KR Radio Yogyakarta JFM Semarang Karapam FM Solo Hakla FM Denpasar Makassar FM Makassar Gema FM Banjanmasin dan Power FM Jakarta power talk inspiring on top adalah hasil korobasi dengan yang on top production jadi kalau power people mau cari info khususnya kegiatan online mentoring langsung aja ketik www.yangontop.com garis miring konex c-o-n-n-e-x-t jadi dengerin terus produk talk Inspira Wini On Top bersama saya Richie Wirjan sampai jumpa minggu depan dan selamat malam halo